Berdasarkan FedWatch Tools saat ini, pemangkasan suku bunga The Fed pada FOMC 18 September ini sudah bisa dipastikan. Sudah tidak nampak adanya peluang untuk tetap bertahan di level 525-550, melainkan pertanyaannya cuma tinggal pangkasnya 25 basis point atau 50 basis point langsung. Intro Oke, sahabat Akela, akhirnya tibalah kita pada FOMC yang selama ini kita nanti-nantikan. Yakni FOMC di mana The Fed menghentikan program kuantitatif tightening-nya dan mulai memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate. Sejak tahun lalu, Akela secara konsisten sudah mengunggah video-video yang menjelaskan tentang The Fed akan mulai memangkas suku bunga di tahun 2022. Dan sekarang Anda akan saksikan kejadiannya besok pada FOMC 18 September 2024 ini. Anda bisa menyimaknya pada video-video yang saya unggah di bulan Desember 2023 contohnya ya, judulnya saya rasa sudah cukup jelas. 2024 The Fed mulai pangkas suku bunga. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2024, lagi-lagi Akela mengunggah video yang menegaskan analisa tersebut, judulnya Confirm The Fed akan pangkas suku bunga di tahun 2024. Kemudian pada 17 Juli 2024, saya mengunggah video berjudul The Fed siap pangkas suku bunga, peluang besar menanti. Kemudian pada tanggal 2 Agustus, judulnya Kode Keras Powell, September The Fed akan pangkas suku bunga. Dan yang terakhir pada tanggal 28 Agustus 2024, Fix Jerome Powell confirm The Fed akan pangkas suku bunga pada FOMC 18 September. Nah, jika ada di antara Anda yang ketinggalan video-video di atas, maka itu nampaknya Anda belum subscribe di channel ini ya. Tapi tenang, nanti Anda bisa menyimaknya sesudah nonton video ini. Link saya berikan semuanya di deskripsi. Dan tips supaya tidak ketinggalan lagi video-video dari Akela, maka pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini, nyalakan tombol alertnya, dan bila mana video ini bermanfaat untuk Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like-nya, dan share video ini ke rekan-rekan Anda yang membutuhkan. Dalam video-video Akela tentang The Fed sebelumnya, saya sudah sering menjelaskan bahwa ada 8 kali sidang FOMC atau Federal Open Market Committee yang dilakukan The Fed setiap tahun. Dan khusus FOMC di bulan Maret, Juni, September, dan Desember, The Fed akan merilis sebuah dokumen yang berjudul The Summary of Economic Projections atau disingkat SEP. Di dalamnya ada dua bagian yang selalu menjadi perhatian seluruh investor maupun traders di seluruh dunia. Yang pertama adalah tabel Economic Projections, dan yang kedua adalah Dot Plot. Nah, sekarang mari kita lihat kedua hal ini. Pada FOMC Juni 2024, yang pertama tabel Economic Projections dulu. Pada tabel ini ada 5 items yang diproyeksikan oleh masing-masing anggota The Fed. Dan itu adalah 1. Proyeksi Real GDP, 2. Proyeksi Unemployment Rate, 3. Proyeksi PC Inflation, 4. Proyeksi Core PC Inflation, dan yang terakhir proyeksi Fed Fund Rate. Di mana keseluruhan proyeksi tersebut adalah proyeksi hingga akhir tahun 2024. Seperti biasa, kita akan menganalisa bagaimana The Fed akan melakukan Economic Projection di atas. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Real GDP. US GDP growth saat ini berada di level 3%, sementara proyeksi The Fed pada FOMC Juni 2024 berada di level 2,1%. The Fed nampaknya akan cukup confident untuk tetap memproyeksikan GDP berada di level 2,1% hingga akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingkat confident The Fed bahwa ekonomi Amerika masih tetap bertumbuh dan tidak resesi. Kendati pun terjadi slowdown. Oke, lanjut ke item berikutnya, yaitu Unemployment Rate alias tingkat pengangguran. Angka pengangguran Amerika saat ini berada di level 4,2%, sedikit membaik bila dibandingkan bulan sebelumnya berada di level 4,3% year over year. Hal ini lagi-lagi mengkonfirmasi kondisi ekonomi slowdown, namun tidak ada resesi. Slowdown ekonomi ini nampak pada rendahnya penambahan tenaga kerja baru yang ditunjukkan pada data non-farm payroll bulan Agustus lalu, yakni sebanyak 99.000 tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja baru yang terendah sejak Januari 2021. Jumlah lapangan kerja yang tersedia juga sudah turun menjadi hanya 7,67 juta lowongan kerja. Angka ini kurang lebih sama dengan angka sebelum terjadinya COVID-19. Item berikutnya adalah PC Inflation dan Core PC Inflation. PC Inflation atau headline PC Inflation adalah inflasi secara keseluruhan di mana bahan makanan dan energi dimasukkan dalam perhitungan, sementara Core PC Inflation berarti komponen bahan makanan dan energi itu dikeluarkan. Dalam SIP pada FOMC Juni 2024, The Fed memproyeksikan headline PCI pada level 2,6 persen, sementara Core PCI diproyeksikan pada level 2,8 persen. Saat ini headline PC Inflation sudah berada pada level 2,5 persen, sementara Core PC Inflation berada pada level 2,6 persen. Dengan demikian, kedua angka inflasi baik headline inflation maupun Core Inflation sudah di bawah proyeksi The Fed pada FOMC sebelumnya. Karena itu, nampaknya pada FOMC September ini, The Fed akan merevisi proyeksi headline PC Inflation dan Core PC Inflation turun. Jadi, real GDP turun namun tetap positif. Angka pengangguran naik namun bukan diakibatkan oleh lonjakan PHK massal sebagaimana dijelaskan oleh Jerome Powell dalam pidatonya pada saat Jackson Hole Symposium yang lalu. Anda bisa menonton videonya di link yang ini. Sejalan dengan itu, inflasi turun menuju target The Fed 2 persen year over year. Inflasi turun menuju target ideal 2 persen itu juga ditunjang oleh slowdown ekonomi, namun tidak sampai resesi. Kondisi ini dikenal dengan sebutan soft landing. Kondisi penurunan PC Inflation dan Core PC Inflation ini juga ditunjang oleh faktor eksternal, di mana harga-harga energi mengalami penurunan, dan pada saat video ini dibuat, harga crude oil itu berada di kisaran 69,34 USD per barrel. Kondisi ini adalah akibat dari pelemahan ekonomi global, khususnya slowdown ekonomi di Tiongkok, sebagai konsumen energi terbesar kedua sesudah Amerika. GDP Tiongkok saat ini berada di level 0,7 persen, di mana selaku negara produsen, Wholesale Inflation atau Producers Price Index Tiongkok, itu sejak tahun lalu, tahun 2023, itu sudah secara konsisten mengalami deflasi. Pada bulan Mei hingga Juli memang nampak adanya perbaikan, namun angka PPI bulan Agustus 2024 ini kembali anjlok di level negatif 1,8 persen. Oke, bagian kedua yang juga selalu dinantikan pasar adalah Dot Plot. Sesuai namanya, lembar ini adalah diagram yang berisikan titik-titik atau dot, di mana tiap dot mewakili satu orang FOMC member. Perhatikan, pada FOMC Juni, mayoritas FOMC member memproyeksikan Fed Fund Rate di tahun 2024 ini berada di kisaran 4,75 hingga 500 dan 500 hingga 5,25 basis point dengan median 5,1 persen, alias hanya ada satu kali pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini. Berdasarkan data inflasi dan slowdown ekonomi yang terjadi, saya ekspek The Fed akan kembali merevisi Dot Plot ini menurunkan target Fed Fund Rate-nya. Berdasarkan Fed Watch Tool saat ini, pemangkasan suku bunga The Fed pada FOMC 18 September ini sudah bisa dipastikan. Sudah tidak nampak adanya peluang untuk tetap bertahan di level 5,25, 5,50, melainkan pertanyaannya cuma tinggal pangkasnya 25 basis point atau 50 basis point langsung. Saat ini ada 69 persen peluang The Fed akan pangkas suku bunga sebanyak 50 basis point dan hanya ada 31 persen peluang The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis point. Namun yang lebih menarik adalah adanya peluang The Fed memangkas suku bunga hingga level 400 hingga 4,25 hingga akhir tahun 2024 dan melanjutkan pemangkasan suku bunganya hingga menjadi 275 hingga 300 pada kuartal 3 2025, kuartal ke-3 2025. Atau dengan kata lain berarti The Fed mulai siklus normalisasi suku bunganya. Pasar Fed Fund Futures, kalau kita lihat melalui Fed Watch Tools, sudah mengantisipasi The Fed akan menurunkan suku bunga menjadi 400 hingga 4,25 basis point hingga akhir tahun 2024. Dan itu berarti pemangkasan yang cukup agresif sebanyak 125 basis point hingga akhir tahun. Pesan saya adalah The Fed memang akan mulai siklus pemangkasan suku bunganya. Namun jangan berharap terlalu banyak akan besaran pemangkasannya. Harap bedakan antara pemangkasan suku bunga karena fear of recession yang biasanya berlanjut dengan quantitative easing atau QE, pemangkasan suku bunga akibat fear of recession itu adalah hard landing. Sementara pemangkasan suku bunga kali ini bukanlah karena fear of recession, melainkan karena target inflasi The Fed 2% year over year itu sudah hampir tercapai tanpa terjadi resesi alias dikenal dengan istilah soft landing. Secara umum, soft landing adalah bulis bagi stock market. Namun ingat, pasar memang seringkali lebay. Misalnya jika The Fed hanya pangkas suku bunga 25 basis point sementara ekspektasi pasar itu adalah 50 basis point. Hal ini bisa memicu kekecewaan pasar atau jika dot plot ternyata tidak seagresif antisipasi Fed Fund Futures yang ini sebanyak 125 basis point hingga akhir tahun itu juga bisa memicu kekecewaan pasar. Selain itu, jika pasca FOMC nanti misalkan ada pelemahan angka retail sales atau peningkatan angka pengangguran sentimen pasar bisa dengan cepat langsung berubah negatif dan tenggelam dalam kekhawatiran The Fed terlambat mengantisipasi pelemahan ekonomi yang terjadi sehingga timbul kekhawatiran ekonomi mulai resesi. Namun, sebagaimana sudah saya jelaskan juga dalam Akela Media Outlook 2024 yang saya unggah di channel ini pada bulan Juni 2024 selepas koreksi yang terjadi di bulan September-Oktober ini S&P 500 dan Nasdaq akan memulai Q4 rally-nya. Sementara itu, sejak bulan Agustus IHSG sudah nampak bullish Gold juga bullish Namun, Bitcoin masih berada dalam konsolidasi atau trading range-nya. Sebagaimana saya sering katakan juga khusus Bitcoin dan kripto sangat sensitif terhadap hasil pemilu di Amerika Trump atau Kamala Harris dan semalam ada berita lagi bahwa terjadi percobaan penembakan terhadap Donald Trump yang kedua kalinya. Nah, sahabat Akela semua Anda ingin menganalisa saham bursa saham Amerika saham bursa efek Indonesia atau barangkali forex dan komoditas seperti emas, crude oil hingga Bitcoin dan aset kripto lainnya silakan join Akela live streaming setiap hari Kamis malam pukul 19.30 WIB di channel ini. Berapa biayanya? Cukup pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini aktifkan tombol alertnya klik like dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda yang membutuhkan. Semoga bermanfaat sukses selalu dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax